Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya 3 penyebab jualan di Shopee kian turun bagi yang tidak beriklan Bagi sobat penjualan di Shopee yang tidak beriklan alias mengharapkan traffic organik Tentunya menyadari bahwa penjualan semakin turun Dan disini saya menganalisa ada 3 penyebabnya guys Karena saya juga mengalami dimana saya tidak pernah mengiklan di Shopee Dan mengharapkan traffic organik Jadi penyebab yang pertama adalah karena perubahan algoritma di Shopee Jika kita tidak beriklan, maka akan sulit untuk mendapatkan yang namanya penjualan Untuk akhir-akhir ini Karena algoritma Shopee sepertinya membuat penjual untuk mengeluarkan uang Agar beriklan di Shopee Namun solusi dari perubahan algoritma ini bisa diakali dengan yang namanya Sering-sering membuat video Shopee dan juga Shopee Live Dimana itu sangat ngaruh guys Karena saya tidak beriklan, saya pun sering bikin konten Shopee Video Dan terjadi penjualan dari situ Karena di konten Shopee Video atau Shopee Live Kita bisa yang namanya menyematkan keranjang belanja Yang di dalamnya ada produk yang kita review Jadi pembeli yang menonton video kemungkinan besar akan mengklik keranjang tersebut Jadi itu alasan pertama yakni perubahan algoritma dari Shopee Kemudian alasan kedua adalah kemunculan dari TikTok Shop Sebagai pesaing dari Shopee Dimana TikTok Shop ini bagi para pembeli yang pertama kali membeli disana Itu diskonnya gila-gilaan guys Hampir 50% Jadi harga jualnya untuk pembelian yang pertama itu sangat-sangat murah guys Jadi jika dibandingkan langsung dengan harga barang di Shopee Itu sangat jauh berbeda Maka dari itu Orang yang biasanya membeli di Shopee Kini mulai mencoba berbelanja di TikTok Shop Dan hal itu secara langsung akun mempengaruhi jumlah pembeli di Shopee Sehingga mempengaruhi yang namanya penjualan Bagi para penjual di Shopee Dengan kemunculan TikTok Shop yang menggunakan jurus bakar duit ini Tentunya mereka akan mengambil yang namanya jatah kue dari Shopee Jatah kue artinya pangsa pasar dari Shopee Maka dari itu bisa disadari Akhir-akhir ini penjualan semakin sepi di Shopee Kemudian alasan yang ketiga adalah Penyebab penjualan di Shopee turun adalah karena Menurunnya daya beli masyarakat Sudah jauh-jauh dibilang kalau 2023 ini Tahunnya tahun ekonomi kemungkinan akan resesi Maka dari itu sedikit banyak akan berpengaruh ke daya beli masyarakat Masyarakat lebih berhemat Lebih mengencangkan ikat pinggang istilahnya Dalam hal pengeluaran Kecuali pengeluaran yang benar-benar penting guys Tentunya hal itu juga berpengaruh pada mereka yang terbiasa berbelanja di Shopee Mereka mulai mengurangi kebiasaan tersebut Dan dampaknya tentu saja Toko kita di Shopee akan semakin sepi Oke Jadi ini alasan ketiga Sekian saja video tentang kenapa penjualan di Shopee turun Khususnya bagi mereka yang mengharapkan traffic organik alias tanpa ngiklan Singkatnya ada tiga penyebab Yang ini perubahan algoritma Shopee Kedua adalah Kemunculan TikTok Shop dengan strategi bakar duitnya Dan yang ketiga adalah Menurunnya daya beli masyarakat Semoga video ini bisa memberikan pencerahan Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel OnlinepediaTV Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita